Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rutinitas kali ini kami selalu menyiram pagi dan sore hari guna mendapatkan tanaman yang tetap selalu dalam kondisi segar dalam kondisi yang prima adalah satu kebutuhan bagi tumbuhan ketika tanaman membutuhkan penyiraman dan kurang bijak seandainya tanaman yang kita tanam itu tidak mendapatkan pasokan air karena itu ya usahakanlah setiap dua kali sehari kami menyiramnya Alhamdulillah masyarakat dan mengejau baik kita lihat tanaman pertanamannya apakah ada kutu daunnya apa enggak dan disini ya kami rutin disamping menyiramnya juga memberikan nutrisi dengan pupuk organik sair atau POC yang kami praktik sendiri dengan fermentasi entah itu dari bawang putih atau dari nasi basi yang dicampur dengan air dengan gula dan dijadikan pupuk organik sair yang kemudian untuk daunnya juga sendiri bisa dipakai untuk semprot dan Alhamdulillah kondisi tanaman kami kali ini hingga sekarang belum sempat mengalami kendala yang serius dan sehat-sehat segar-segar penyiangan 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 seperti ini wajib rutin dilakukan untuk mendapatkan hasil tanaman yang baik biasanya hamat trip atau kutu daun ada di antara bawah bagian bawah daun bagian bawah daun cabai kalau kutu kebul biasanya berupa putih kalau kutu trips itu warnanya hitam ke hijau-hijauan dan Alhamdulillah tidak ada kita periksa satu persatu apakah di antara tanaman yang lain juga ada seperti ini keriting daunnya memang tapi memang aslinya memang keriting kalau yang ini maskara maskara itu memang seperti ini warna daunnya agak sedikit keungguan bagian atasnya terus tangkai keungguan ada warna ungunya terus daunnya seperti kena trips padahal bukan daunnya agak keriting seperti ini tapi memang bawaannya seperti ini dan kami baru sadar kami kira ini kena hama tapi ternyata bukan berbeda dengan ini yang yang cupet tinio atau yang tanaman yang red red fire ini seperti ini hijau daunnya besar besar tapi yang yang masker seperti ini daunnya kecil kecil terus keungguan dan agak sedikit mengkeriting memang seperti ini berarti keadaannya kalau ini dibeli dari bibitnya dari hairasid lewat online belanja online dan Alhamdulillah segar-segar meskipun cuma digantung di cup plastik semuanya segar-segar tidak ada kendala yang serius yang kami dapatkan karena memang perawatannya memang harus benar-benar teliti dan hati-hati ya seperti itulah keadaannya semoga semoga kelak bisa membuat satu terobosan baru lewat media coba-coba ini media tanaman-tanaman yang kira-kira bermanfaat tapi juga sekaligus bisa membuat satu nilai nilai yang lebih nanti warnanya masing-masing ada yang berwarna ungu ada yang berwarna merah ada yang berwarna kuning buahnya tapi untuk sementara ini baru usia kira-kira tiga mingguan dan yang ini yang agak terlambat pertumbuhannya dan di sisi lain kami juga sedang menyemayang ini ngipuk kata orang Sunda bilang dalam ipukan dalam persemayan ini persemayan yang redfire redfire sama cabai apa redfire sama cabai rawit putih ada sedikit kendala tapi yang di dalam wadah ini karena kami tidak menggunakan NPK melainkan hanya membuat menggunakan pupuk kompos dan pupuk kandang dari kotoran jangkrik yang dalam wadah kap plastik justru malah lebih segar-segar sementara yang dimasukkan ke dalam sistem aquaponik justru malah kurang bagus karena mungkin sudah serap oksigen berkurang dan nutrisi dalam juga sedikit berkurang jadi agak sedikit terlambat sementara yang ini yang adik-adiknya sudah mulai gede-gede dan ini yang bisop crown bukan bisop crown ini kami sedang menyemai dorset dorset naga dorset naga disini dua biji tapi sudah lima hari belum juga muncul tunas semoga saja kelak bisa mampu sprout mampu berkecambah tapi untuk sementara masih belum terlihat kami masukkan ke dalam media cairan dalam seperti ini ini kami tempatkan di atas tempat kandang jangkrik jangkriknya masih kecil-kecil tujuannya untuk indukan kembali karena hasil anakan yang kemarin yang dijadikan indukan justru malah pada mati karena memang ya kondisi jangkrik ya seperti itulah enggak begitu lama daur hidupnya cuma 2 setengah bulan sampai 3 bulan paling lama dan kondisinya seperti ini jangkrik kami kosong tinggal ada beberapa saja yang masih bertahan yang di luar yang di kandang pembudidayaan sementara yang dikandang di dalam berkembang lebih bagus karena kondisinya lebih lembab seperti inilah keadaannya keadaannya seperti ini jadi jangkriknya cuma tinggal beberapa saja kerugian menurut kami cuma satu eksperimen kenapa enggak itu ada beberapa yang ditoplas juga pada mati yang anak-anak hanya beberapa saja yang masih tersisa tujuannya nanti setelah ini kami jadikan indukan kembali yang sudah bisa bertahan jadi indukan lagi begitu pun yang dalam ruangan tamar kami coba untuk menjadikan indukan lagi supaya bisa bertelur dan regenerasi lagi demikian sahabat semoga anda semua bisa menikmati video kami ini dan juga bisa sukses dari berbagai aspek dari ini kehidupan entah itu dunianya maupun akhiratnya tetap terus berusaha tetap terus berdoa tetap dalam keistikomahan semoga Allah selalu memberikan mahunah pertolongan dan perlindungan untuk kita serta kelapangan rezeki Allah berikan untuk kita terus berusaha terus berdoa bertawakal agar berkah didapat dan sahabat akhirul kalam bila hitau fiqh wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati